Surya Paloh banta intervensi Jokowi soal Cak Imin Cawapres Anis, Demokrat Marah. Bakal calon presiden, Capres, Anis Baswedan dikabarkan telah memilih Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden, Cawapres, di Pilpres 2024. Bahkan, Anis Baswedan disebut sudah berkunjung ke kediaman Ibunda Cak Imin di Jombang, Jawa Timur. Hal itu terungkap dalam keterangan pers Partai Demokrat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus anggota Tim 8, Tokuri F.K. Harsya. Surya Paloh menegaskan, wacana duet Anis Baswedan dan Cak Imin belum final disepakati. Surya Paloh lalu meminta semua pihak untuk menunggu hasil akhirnya. Surya Paloh mengakui bertemu Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, tanggal 31 September tahun 2023, sore. Namun, Surya Paloh mengatakan, tak ada arahan dari Presiden Jokowi untuk memasangkan Anis Baswedan dengan Cak Imin di Pilpres 2024. Meski begitu, dirinya berharap Cak Imin bisa menjadi pendamping Anis Baswedan untuk menambal suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Surya Paloh menjawab tudingan atau pelabelan sebagai pengkhianat dari Partai Demokrat. Paloh pun merasa prihatin atas adanya pelabelan tersebut. Terima kasih telah menonton!